Bapak Ibu, Saudara Saudari, Umat Stasi Hagarahu yang terkasih Suatu ketika, seorang suster, ia bangun tidur pagi-pagi Ia kelihatan cemas, khawatir, gelisah, dan bertanya-tanya Karena malam ketika ia tidur, ia bermimpi Ia melihat berjumpa dengan tiga orang bapak Tiga bapak ini ia kena, kena orang sekampungnya Dan ketiganya sudah meninggal dunia Bapak Mar, Bapak Mar, dan Bapak Luk Mar, Mar, dan Luk Yang suster ini perhatikan adalah Bapak Mar dan Bapak Mar sudah berbahagia dengan para kudus di surga Sementara Bapak Luk masih di api penyucian Lalu apa yang membuat suster ini bertanya-tanya Suster ini tahu persis siapa itu Bapak Mar, siapa itu Bapak Mar, dan siapa itu Bapak Luk Waktu mereka hidup Bapak Mar dan Bapak Mar ini bertahun-tahun tidak Tidak baku omong, bahkan sampai mati Tidak baku omong Kenapa mereka sudah di surga Bapak Luk sejauh yang suster tahu Tidak pernah punya masalah di kampung itu Dia tegur sapa dengan semua orang di segala macam usia Tapi kenapa dia di api penyucian Suster itu akhirnya ke Bapak Pastor Paroki Bapak Romo, mimpi saya seperti ini Kenapa bisa begitu Bapak Romo Bapak Romo takut memberikan nasihat yang salah Maka Bapak Romo beri saran Suster, tolong suster doa tiap jam 3 sore Untuk jiwa ketiga Bapak itu Dan minta petunjuk dari Tuhan Apa arti pesan mimpi itu Sembilan hari dia doa Jam 3 sore Hari ke sembilan malam dia tidur Suster itu tidur Mimpi Dia diberitahu arti mimpi yang sebelumnya itu Bapak Mar dan Bapak Mar Memang semua orang tahu bahwa mereka tidak baku tegur bertahun-tahun Sampai mati Tetapi setiap malam Bapak Mar selalu berdoa Tuhan saya menyesal Saya terpancing emosi saat itu Sampai kami berkelai Dan saya ingin sekali mau tegur Bapak Mar Tapi saya tidak tahu harus bagaimana Bapak Mar juga Tiap malam berdoa Tuhan saya ingin sekali minta maaf dan mau berdamai dengan Bapak Mar Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana Dan harus bagaimana Saudara-saudari Kita manusia Melihat Yang kelihatan Alam melihat apa Hati Alam melihat hati Bapak Lu Di kampung itu Tidak pernah buat masalah Baku tegur dengan segala macam orang Segala usia Segala golongan Tetapi Bapak Lu Kalau orang berkelai Orang tidak baku tegur Dia senang Dia senang Senangnya itu dalam hati Kalau orang tidak tahu Dan justru Bapak Mar dan Bapak Mar ini Tidak baku tegur Awal mulanya Itu berita dari Bapak Lu Tanpa orang sadari Terpancik Dan akhirnya Baku gigit Baku lay Tidak baku tegur Bertahun-tahun Saudara-saudari Intinya Kita manusia Melihat Apa yang kelihatan Alam melihat Hati